Aktivitas penambangan timah ilegal dikeluarkan pihak Hotel Novila Kecamatan Sungeliat. Aktivitas TI berada di kawasan Bakau, tepat di belakang hotel. General Manager Hotel Novila, Alphonsus Abi mengatakan, bahwa suara dari peralatan tambang ilegal sangat mengganggu tamu hotel. Selain itu, pagar hotel mengalami kertakan akibat guncangan mesin tambang. Hal itu karena lokasi penambangan sangat dekat dengan kawasan Hotel Novila. Pihak hotel sebelumnya telah melaporkan aktivitas tambang timah ilegal tersebut. Pihak borwajib bersama Pemkap sudah pernah menertibkannya. Namun tak bertahan lama, tambang ilegal kembali beroperasi. Karena kan udah semakin menurunkan, itu kan tembongnya kan turun. Lebih banyak pecah. Sangat, sangat. Itu sering, ya? Sangat, sangat. Dan, Pak, mau gimana lagi dalam kondisi itu? Sudah, Pak, kami sudah pernah lapor. Jadi harapannya itu, Pak? Kemana, ke polisian, Pak? Ke tendangan. Tendangan? Karena kan memang itu wainan kan tendangan, Pak. Sanksi pidana terhadap penambangan tanpa izin tercantum pada Pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi 100 miliar rupiah. Apabila terdapat indikasi unsur pidana penambangan tanpa izin, maka tindakan tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang terkait. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.